Intro Kamarudin Simanjuntak Angkat bicara soal rencana Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Espelhir melaporkan Faisal Asegath ke Badan Reserse Kriminal Bareskrim Mabespori soal unggahannya di media sosial Faisal mengunggah tangkapan layar dari Video Kamarudin yang berbicara soal pejabat BUMN Mengelola dana kampanye pencalonan presiden 2024 Berjumlah 300 triliun rupiah Kamarudin sebagai orang yang berbicara dalam video itu Menyatakan pejabat yang ia maksud itu bukan Erik Melainkan direktur utama PT Taspen Yang nyatakan akan melaporkan hal itu ke Bareskrim Itu adalah laporan tersendiri nanti Dirut PT Taspen Jar Kamarudin di Mabespori, Jakarta Selatan Jumat 26 Agustus 2022 Kamarudin Simenjuntak yang merupakan pengacara Keluarga Brigadir J. Alias Nofriansyah Yosua Hutabarat menyatakan kedatangannya ke Bareskrimpori Bukan terkait hal itu Soal capannya yang viral Kamarudin mengaku sudah mengantongi sejumlah bukti mengenai tudingan itu Ia mengatakan sudah melakukan investigasi sendiri Ia sudah kita laporkan ke Presiden dan Wakil Presiden Soal dirut BUMN, kata Kamarudin Sebelumnya, Kamarudin menyebut ada direktur utama perusahaan BUMN Yang mengelola dana fantastis untuk pencapersan 2024 Video Kamarudin solotline itu viral di media sosial Ada seorang mempersiapkan dana untuk capres 2024 Supaya kalian hati-hati memilih capres Dalam rangka mempersiapkan capres ini Seorang di rut BUMN mengelola 300 triliun, kata Kamarudin Kamarudin juga memaparkan di rut BUMN itu juga terkenal sering memacari banyak wanita Dan memiliki istri simpanan Para wanita itu, kata Kamarudin Ditempatkan di apartemen dan ada yang menempati apartemen bintang tujuh Ucapan Kamarudin itu Berbuntut panjang setelah aktivis Faisal Asega Pengunggah tangkapan layar video itu Dalam tangkapan layar dengan gambar Kamarudin itu Terdapat narasi bahwa Erik Thohir memiliki banyak istri Bahkan, anak dari istri pertama Erik disebut kesulitan membayar biaya sekolah Erik pun disebut akan melaporkan Faisal Asega atas unggahannya itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!